Kami melihat permainan Anda dan kami menantangnya, kata Anda. Erdogan dalam kongres ke-6 partai keadilan dan pembangunan ATAH di ibu kota Ankara. Turki tidak dan tidak akan menyerah kepada mereka yang mencoba menjadikan Turki sebagai target strategis, katanya, ditujukan kepada AS tanpa menyebut nama negara. Erdogan mengatakan bahwa Turki tidak akan pernah tunduk di hadapan mereka, yang mengatur tetanan mereka sendiri dengan mengeksploitasi dunia. Presiden Turki menekankan TK Turki untuk menghilangkan semua ancaman dari Suriah dan Irak. Turki akan melanjutkan operasi lintas batas dengan memperluasnya lebih jauh, kata Erdogan. Kita akan melakukan apa yang sebelumnya kita lakukan di Jarabulus, Al-Bab. Afrin di sepanjang perbatasan kita mulai dari Suruk hingga Cisar, tambahnya. Turki telah berulang kali mengatakan kehadiran pasukan teror di dekat perbatasannya merupakan ancaman dan telah meluncurkan operasi militer dan upaya lain untuk menyingkirkan wilayah teroris. Partai AKTA biasanya mengadakan kongres besar sekali setiap tiga tahun. Yang terakhir adalah pada bulan September tahun 2015. Terima kasih telah menonton!